Pernikahan yang bahagia tentunya sudah menjadi impian semua pasangan suami istri yang sudah menikah maupun yang akan melangsungkan pernikahannya. Tapi di kalangan aktris Indonesia ternyata banyak yang gagal membina rumah tangga. Akhirnya, akibat keretakan rumah tangga ada anak yang harus menjadi korban lantaran kejadian broken home dalam rumah tangga. Anak korban broken home biasa kehidupannya penuh dengan persoalan lantaran tidak mendapatkan bimbingan dari orang tuanya. Dan pelampiasan mereka kepada perbuatan maksiat berupa narkoba dan pergaulan bebas. Namun hal demikian tidak terjadi pada sejumlah anak artis ini. Ada anak artis korban broken home yang menjadi sukses. Berikut ini, kami sudah merangkum dengan lengkap daftar artis Indonesia yang sukses meski sempat tumbuh dalam keluarga yang broken home. Semoga bisa memotivasi dan menjadi dorongan bagi kita agar bisa seperti mereka. Namun sebelum lanjut mohon dukung channel Bintang Top agar terus berkembang dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. 1. Nikita Willi Saat kariernya tengah memuncak, orang tuanya justru memilih bercerai. Hal tersebut tentunya membuatnya syak berat dan tertekan. Ia bahkan menghindari hadir di persidangan orang tuanya. Namun, Nikita liri mencoba tetap tegar dan menepis kenyataan pahit itu dan mengerahkan seluruh perhatiannya untuk fokus menekuni kariernya. Nikita bertekad untuk bisa jadi lebih sukses lagi. Gak dipungkiri merasa sedih dan tertekan, namun broken home gak membuat artis ini terjerumus ke kehidupan yang salah. Nikita willi mencoba kuat dan berusaha menjalani hidupnya sebaik-baiknya agar orang tuanya tetap dapat bangga. Sejak umur 6 tahun, Nikita sudah berkecimpung di dunia sinetron hingga bisa sukses seperti sekarang. 2. Al, El, Dandul Kandasnya rumah tangga Ahmad Dhani dengan Maya Estianti justru tidak membuat ketiga anaknya, Abdul Qadir Jaelani, Ahmad Al-Ghazali, dan Ahmad El-Jalaluddin terpuruk. Ketiganya justru semakin eksis di dunia hiburan tanah air. Ketiganya sempat dikabarkan menjadi anak-anak yang nakal, imbas perceraian orang tuanya. Namun seiring bertambahnya usia, tiga bersaudara ini menunjukkan kalau mereka bukan korban broken home yang mengakhiri hidupnya secara sia-sia. Mereka telah menemukan bakatnya masing-masing dan fokus di bidangnya masing-masing. 3. Farel Bramasta Taka beradik, Farel Bramasta dan Atala Naufal rupanya juga menjadi anak korban broken home di tahun 2014 silam. Sosok aktor muda masa kini Farel Bramasta harus mengalami kenyataan pahit kalau orang tuanya bercerai saat ia sedang menjalani ujian akhir nasional. Namun perceraian orang tuanya justru menjadi awal dirinya berkarir di dunia hiburan. Meski sudah sukses dengan usahanya sendiri, bukan berarti ia melupakan kedua orang tuanya. Pada tahun 2017, Farel berhasil mempersatukan Fena Melinda dan Ivan Fadila di rumah barunya. Saat itu, terlihat Farel sangat bersyukur dan bahagia. 4. Reza Rahadian Jarang yang mengetahui kalau aktor fenomenal Reza Rahadian merupakan korban dari broken home. Namun, saat ini dirinya banyak dianggap jadi salah satu aktor terbaik dan tersukses di Nusantara. Sebenarnya, Reza Rahadian termasuk orang yang cukup tertutup dengan kehidupan pribadinya. Namun baru saja, ia memutuskan untuk menceritakan sebagian kehidupannya secara gamblang. Hal itu diungkapkan dalam video wawancaranya bersama Daniel Mananta yang diunggah di akun Youtube Daniel Mananta Network pada tanggal 5 April 2021 lalu. Dalam video yang berjudul Ditinggal Ayah Dari Usia 6 Bulan, Reza dibesarkan oleh ibu tunggal. Reza menumpahkan seluruh curhatan pribadinya pada Daniel, secara khusus mengenai keluarganya sendiri. 6. Nia Ramadhani Dikenal berbakat dalam berakting dan juga istri pengusaha kaya Raya Ardi Bakri. Siapa yang menyangka kalau Nia Ramadhani sempat besar dari keluarga broken home? Bahkan diketahui kalau orang tuanya berpisah saat Nia berusia 4 tahun. Nia menikah ketika umurnya masih 20 tahun. Nia Ramadhani dipersunting anak mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Abu Rizal Bakri. Memang benar Ardi meminta Nia jadi ibu rumah tangga untuk mengurus anak-anaknya. Karena kebutuhan finansial mereka tentu saja sudah tercukupi. Namun, Ardi tampaknya berubah pikiran hingga akhirnya mengizinkan sang istri untuk kembali berkarir di dunia hiburan. Teku Rasya Saat usianya menginjak 8 tahun, tua orang tua Teku Rasya yakni Teku Rafri Pasha dan Tamara Blesinski resmi berpisah. Bahkan perceraian tersebut tak membuat Rasya minder, dirinya justru malah semakin percaya diri untuk bergerak di dunia hiburan. Tamara Blesinski memutuskan berpisah dengan mantan suaminya Teku Rafri karena dekat dengan aktor belasteran Mike Lewis. Perselingkuhan mereka sempat bikin heboh dunia hiburan. Bahkan dikabarkan Teku Rasya mengetahui kasus perselingkuhan yang dilakukan sang ibu dengan Mike Lewis sewaktu itu. 7. Rizki Febian Isu keretakan rumah tangga antisutisna atau yang akrab di Sapa Sule dan Almarhumah Lina sudah tercium dari beberapa waktu lalu. Bahkan, ketika ibu dari Rizki bersikuku untuk minta cerai, sang komedian berusaha mempertahankan rumah tangga. Namun nasib berkata lain, pada 20 September 2018 silam, Sule dan Lina resmi bercerai. Rizki sebagai anak tertua dari pasangan Lina dan Sule perlu menjadi figur yang kuat bagi ketiga adiknya. Maka dari itu, Rizki berusaha tegar dan fokus pada karirnya sebagai penyanyi. Pada tanggal 4 Januari 2020 kemarin, Rizki Febian harus menerima pil pahit lagi, sang ibu pergi untuk selamanya menghadap sang ilahi. 8. Marsanda Melihat orang tuanya bercerai di usia 8 tahun membuat kejiwaan Marsanda sedikit tergoncang. Perempuan kelahiran 10 Agustus 1989 ini sempat menghebohkan dunia maya dengan video curhatannya beberapa tahun silam. Terlepas dari itu, Marsanda berusaha tegar dan berfokus menekuni bakat yang ia miliki. Ia menjadi salah satu aktris terbaik yang sering bermain sinetron. Dan penyanyi yang cukup berhasil. 9. Aurel Hermansyah Menyaksikan sendiri ketika sang ibu, Riz Dayanti, pergi dengan pria lain. Membuat Aurel dan adiknya sempat merasa depresi. Aurel pun semakin sedih tak kalah orang tuanya berpisah, dan sang ibu nggak pernah menjenguk mereka kembali. Warganet pun sempat menganggap Aurel menjadi nakah akibat perceraian Anang Hermansyah dan Kris Dayanti. Tapi, Aurel berusaha tegar dan melawan kenyataan pahit itu. Kini, ia telah sukses menjadi seorang artis dan pebisnis muda, dan mendapat kasih sayang dari dua ibu. 10. Naisila Mirdat Peceraian Lidia Kandau dan Jamal Mirdat tahun 2013 selalu memberikan kejutan menyakitkan bagi anak-anaknya. Salah satunya Naisila Mirdat. Gandhi Pungkiri merasa sedih, namun ia tetap berusaha tegar dan memahami permasalahan orang tuanya. Perempuan yang akrab di Sapanai ini pun mencoba mengambil hikmah dari perpisahan kedua orang tuanya itu. Ia pun mencoba memberikan dukungan positif pada kakak dan adiknya untuk lebih kuat mengalami kenyataan itu. 11. Syir Ensungkar Tidak ada anak yang merasa bahagia saat orang tuanya bercerai, meski keduanya sering bertengkar. Itu yang dirasakan oleh Syir Ensungkar dan saudara-saudaranya. Namun pada akhirnya, Syirin berusaha pasrah dan menerima keputusan ayah dan ibunya. Pasca perceraian orang tuanya, istri teku Wisnu ini berusaha tegar dan memperbaiki kualitas hidupnya. Ia pun berusaha menjaga komunikasi dengan keduanya dan bersikap netral agar keduanya nggak merasa kekurangan perhatian darinya.